belakangan ini publik makin tahu kalau data itu mahal harganya karena itu kita kan gak gak bisa sembarangan memberikan data bahkan 3 future data saja seperti jenis kelamin tanggal lahir, alamat email itu sudah makanan empuk bagi para data harfester nah kalau anak-anak belum bisa menerimanya itu, ditanya apapun dijawab, ya sekolah dimana, nama orang tua siapa gitu kan, itu dijawab semua identitas itu, mengambil identitas, itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk cyberbullying selamat siang sahabat Sonora yang mungkin baru saja bergabung ya di acara kita di Sonora Hits ini programnya Sonora Parenting dan tema hari ini adalah cyberbullying tepatnya kita mengharapkan ini tidak terjadi pada anak-anak kita ya nah masih bersama Mas Def Mas Def, ini kita masih mau menggali lagi mengenai cyberbullying ini sebenarnya ini apa sih kegiatan-kegiatan dari cyberbullying sih yang saya tahu mah hanya mengirimkan foto-foto yang memalukan ya Mas tapi selain itu apa lagi Mas kira-kira? ya cyberbullying pada dunia anak-anak itu kurang lebih mirip dengan kalau orang jauh saya melakukan cyberbullying misalkan orang kalau cyberbullying kan menyebarkan berita yang nggak benar itu hoax tentang si korban itu nah kalau dalam konteks anak-anak itu kan anak belum bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar nature mereka itu masih mengandalkan orang lain misalkan mengandalkan orang tuanya jadi mereka mudah lebih mudah menganggap apapun yang dikatakan orang lain itu punya nilai kebenaran jadi itu bisa dengan mudah anak percaya oh si A si B itu jelek hidupannya dibully lah begitu nah yang kedua selain mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas mengirimkan pesan ya itu juga termasuk bullying misalkan mengirimkan pesan ancaman atau pesan yang menakutkan anak-anak itu kan masih nubu mudah ditakut-takuti kata-kata ancaman buat kita orang dewasa itu bisa difilter ah dia hanya bluffing dia hanya getak saja tapi buat anak-anak itu sungguh-sungguh amat menakutkan yang ketiga itu benar tadi kalau saya berbullying itu biasanya menerima menerima foto-foto yang tidak senonoh tidak pantas ya mas bisa juga si anaknya itu yang diminta untuk reveal menunjukkan body parts mereka gambar-gambar body parts nah itu yang amat sangat aduh tidak pantas yang berikutnya adalah mengambil identitas orang lain kita orang dewasa kan sudah cukup tahu mana yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan di nyam-nyamaya nah belakangan ini publik makin tahu kalau data itu mahal harganya karena itu kita kan tidak bisa sembarangan memberikan data bahkan tiga future data saja seperti jenis kelamin tanggal lahir alamat email itu sudah makanan empuk bagi para data harfester kalau anak-anak belum bisa menerimanya itu ditanya apapun dijawab sekolah di mana nama orang tua siapa dijawab semua identitas itu mengambil identitas itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk cyberbullying nah yang terakhir ini biasanya ini makin marak nih anak-anak nih ya itu membuat akun palsu oh oke lalu melakukan perbuatan yang membuat nama orang jadi buruk nah kita belakangan ini saya sering lihat di timeline saya di wall facebook teman-teman saya mereka bilang kalau menerima pesan dari nama ini sekian-sekian meminta sesuatu jangan dipedulikan WA saya di hack nah kemampuan mengoprek teknologi itu bukan lagi privilege-nya orang jewasa anak-anak pun mudah ya dan mampu untuk dapat akses melakukan itu semua dan buat anak-anak itu seru rasanya mereka gak tau itu salah anak-anak itu senang membayangkan dirinya jadi orang lain mereka senang pakai kostum mereka senang melakukan role play dan kalau itu berkembang jadi kejahatan alias melakukan hacking dengan identitas orang lain nah itu kategori bullying juga nah kalau misalnya nah kalau misalnya seperti bagi anak-anak mereka berfoto kemudian mencantumkan lagi foto nih di rumah nah klasternya disebutin gitu kan alamatnya nah ini seperti ini yang bahaya sekali sebenarnya bisa di istilahnya dipermainkan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya mas ya jangankan menulis jangankan menulis dengan jelas dengan teks di mana situ saja mengaktifkan fitur share lock gitu kan ya kalau di instagram kan itu namanya siapa di bawahnya kadang-kadang ada di mana nah itu juga termasuk rentan untuk menjadi korban cyberbullying nah itu anak-anak gak tau soal itu gak tau kalau itu tidak boleh dan kalau kita bicara anak-anak ya dunia anak-anak selain jadi korban empuk cyberbullying tadi yang saya sebutkan sebelumnya anak-anak itu paling bahaya kalau mereka sedang main game online game online itu sekarang punya fasilitas chatroom ya mereka main game gitu kan ya sambil berkomunikasi kanannya muncul pop-up window ada chatroom ya nah di chatroom itu tuh keluar belah tuh kata-kata kasar kasar ya apalagi kalau di chatroom itu punya fasilitas untuk menunjukkan gambar untuk upload gambar nah itu sangat bahaya sekali gitu kan ya tapi memang sebenarnya anak-anak kita ini sebenarnya bukan hanya sebagai korban bahkan bisa menjadi seorang pelakunya bahkan ya mas Dev ya pelaku cyberbullying memang tidak disengaja atau mungkin tidak dirasakan tapi mereka jadi otomatis jadi pelakunya bahkan ya nah yang kalau mereka tidak tahu dan bisa dicegah dari awal ya itu memang parts kita sebagai orang tua atau parts yang buru untuk memonitor dan menghentikan tapi yang bahaya kalau mereka tidak tahu mereka itu jadi pelaku dan mereka keterusan mereka ketagihan seru mengejek orang lain seru melakukan body shaming terhadap temannya yang badannya tidak seperti mereka seru mengejek maaf orang teman lain yang physically handicraft gitu ya cacat gitu kan ya itu mereka ketagihan itu melakukan itu nah kalau misalnya sebagai anak yang ya kita tidak mau ya anak kita menjadi korban dari cyberbullying ini tidak bisakah ia mengadu kepada orang tuanya gitu kan seperti itu jadi solusinya akan ada didapatkan gitu mas ya biasanya kalau dalam kasus apapun kasus yang hubungannya dengan kondisi mental langkah paling awal tapi paling sulit adalah mengakui admit that you have a problem itu sangat sulit ya apalagi anak-anak jangankan dia mau mengakui kalau dia punya masalah ya kalau dia jadi korban dia tahu kalau dia sedang dalam masalah pun itu enggak tahu ya enggak tahu kalau dia jadi korban cyberbullying jadi bagaimana dia mau mengaku mengadu kepada orang tua papa mama kepada guru ya bahwa dia sedang jadi korban sulit jadi diharapkan peran orang tua memonitor peran guru itu mungkin ada tapi orang tua harus harus pintar melihat ciri-ciri apa yang berubah pada anaknya biasanya ceria tapi kok diem baik mengenai perubahan perilaku ya oke mas nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah satu ini ya kita akan membicarakan bagaimana peranan orang tua untuk mengedukasi anaknya mengenai cyberbullying ini tetap bersama kami ya sahabat sonora di sonora hits di acara sonora parenting supaya terhindar dari cyberbullying yang lainnya luangkanlah waktu berkualitas dengan anak bisa dimulai dengan ngobrol dengan anak bercerita dan khusus ke anak-anak untuk cerita teman-temannya siapa jadi jangan orang tua itu kalau ngajuk ngobrol anaknya standar ya gimana gimana sekolah tadi ya anaknya malas sambil lalu ya mas Dev ya kadang-kadang ya selamat menikmati